Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Faisal Muala, pemerintah-pemerintah, SMPKMGW Di sini saya akan mempresentasikan mengenai web personal dari produk saya yaitu Kripik Tempe Dalam satu pengembangan pertanian yang didasarkan pada pendekatan agroindustri Yang berkaitan tentang pengolahan dan pemasanan produk yang berbeda adalah kedelai Kedelai dapat diubah menjadi berbagai macam olahan seperti tempe, tanggung, kecap, dan susu kedelai Nah di sini kita akan membahas tentang tempe Tempe merupakan salah satu produk yang berbeda kedelai yang mengandung banyak petrisi, baik bagi kesehatan manusia Tempe dapat diolah menjadi berbagai macam cemilan dan olahan, salah satunya Kripik Tempe Nah cemilan ini tidak hanya sekedar cemilan biasa Namun cemilan ini dapat dikreasikan menjadi beberapa varian besar Seperti laput, pedas manis, dan original Nah tidak heran cemilan ini banyak disukai oleh orang muda tiga orang tua Karena selain tasannya yang enak dan renyah, namun juga produk ini sangat praktis Berikut penjelasan dari peserta saya melalui promilas tembak saya Ibu Nomita Rizky Amalia SPD Beliau berhubung 31 tahun, pekerjaan seorang guru Status Ibu Nomita sudah berdikam bagi dua orang anak, penghasilan Rp1.800.000 per bulan Selanjutnya tipikal Ibu Nomita Ibu Nomita seorang yang profesionalis, pedulian kesehatan, dan seseorang yang suka dengan makanan khas dan tradisional Selanjutnya perotok Ibu Nomita Atau masalah yang dihadapi Ibu Nomita Kesulitan mencari cemilan yang enak, murah, dan bisa dijadikan lalu Lalu Ibu Nomita kesulitan mencari cemilan yang tidak mengandung bahan pengawet Selanjutnya goals atau tujuan Ibu Nomita Agar mendapatkan cemilan yang tidak berbahan pengawet dan tidak membosankan Selanjutnya challenge atau tantangan Ibu Nomita Harus mendapatkan cemilan yang tidak mengandung bahan pengawet dan dapat bergandung bahan pengawet Dengan cemilan yang sehat, memiliki berbagai warna rasa, dan tentunya tidak mengandung bahan pengawet Sudah didapatkan di online show Selanjutnya Ibu Force atau ketakutan Ketakutan Ibu Nomita adalah harga yang tidak sesuai dengan kualitas Cemilan yang tidak berjabut dan mengandung bahan pengawet Selanjutnya interest atau ketentangan Ibu Nomita Cemilan tradisional yang memiliki berbagai macam varian rasa, dan yang tidak mengandung bahan pengawet Selanjutnya dislik atau ketidaksukaan Ibu Nomita Ibu Nomita tidak menukai tawar-menawar dan tidak menukai jajanan sembarangan Apalagi jika tidak dihigienis dan mengandung bahan pengawet Demikian presentasi dari peserta saya Semoga berberapa, kurang lebihnya maaf maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih